Hai teman-teman saya disini akan berbagi tutorial caranya menambal ban mobil sendiri nih ini tadi saya pulang kerja ya ini TPMS nya nih alarm yang ban belakang kiri nih disini presernya 23 nah depan tuh harusnya 3737 belakang 3838 cuman ini ngedip terus di preser 23 ya tadi pas burunya merumah Nah pas saya lihat nih ada paku nih pakunya gede banget udah saya cabut dikit ini tadi pakunya pakunya paku karat ya nih tadi saya juga udah dongkrak nih pakunya gede banget baku karat Hai nih tadi saya udah dongkrak juga nih udah dongkrak duluan kita tambah sendiri gampang ya apalagi kalau pas buat perjalanan jauh ini alat-alatnya nih yang pertama nih kompresor mini 12V DC nih tinggal colok ke lubang lechter atau outletnya ya ini tambahan bantu plus beli 10.000 dapat banyak di all shop ini tuh sukanya ini yang kuning lemnya nah seperti pertama-tama jangan lupa tangannya ini buat mencabut pakunya pakunya kita cabut nanti ya Nah sebelum dicabut kita siapin dulu nih nih tadi itu panjang kan itu dibagi dua nih buat dua kali nambal masukin sini kira-kira ya sama panjangnya nah biar imbang terus teku ke belakang Hai nah teku belakang begini sebelum dicabut pakunya biar nggak banyak banyak angin yang kebuang sebelum kita sekusi nah ini pakunya nih kelihatan nggak sih ya kelihatannya nah nih pakunya kita cabut dulu Hai nah nih anginnya keluar nih biar nggak keluar banyak kita terus tusuk-tusuk nih pakai tusukan yang satunya lagi yang enggak ada lubangnya nih kadang mutu sukanya modelnya kayak ulir drat ada juga ya kayak kasar kayak kikir ya kita pokoknya dilonggarin aja lah ini saya nggak usah longgar-longgar sayang baru ini ya kita siapkan dulu yang mau buat nambal tambalannya nih kita oles-olesin lemnya lem ini ini ya lem juga kalau dolesin ini langsung ngeleleh tambalan ini kayak ngeleleh kayak jadi jadi lunak ya kalau di pinggir jalan tuh nggak pakai lem ini makanya kalau udah keras lama-lama ya bocor halus nantinya tapi kalau selama ini saya pakai lem ini tuh nggak pernah belinya di also banyak yang model kalengan model pasta ada nggak pernah yang bocor halus ya kita tinggal tusuk sekuat tenaga nih soalnya ban baru ban baru-bahan baru tuh biasanya keras banget apalagi ini posisinya nggak saya bongkar banyak ya jadi benar-benar ngandalin tenaga kalau dibongkar kan kita bisa ngandalin beban tubuh kita buat menusuk nih kita tusuk sekuat tenaga kita puntir-puntir ya tadi kurang-kurang lebar pas ngelebarinya sih jadi jadi rada susah pelan-pelan tapi pasti ya sekali nambal Rp20.000 Rp25.000 sayangkan melintamal sendiri ada kegiatan buat pengalaman ini saya selalu siapnya di mobil semua peralatannya ini kadang buat nolong orang-orang juga di jalan ada motor mau kempes kadang saya samperin ada juga yang mau ada yang takut ada yang membayar mobil juga sama kadang nah kita cabutnya sambil diputer nih sambil diputer biar yang di dalamnya ngembang ternah udah ini nih kondisinya begini ya jangan sampai dimasukin habis ya nih kita tes pakai air sabun kebucurannya ya sabun cuci piring nggak papa yang penting cairannya bisa berbusa ini ya udah saya siapin kita kucur-kucurin disini nah kalau masih ada kebocoran berarti kan ya berbusa Hai ini saya jamin 99,99% nggak bocor lagi oleh pakai lem gini ini kalau nggak pakai lem tadi tuh lama-lama 6 bulan juga udah ngeras bocor halus disini tapi kalau ini ya ini dipotong boleh nggak dipotong boleh tadi ya sekarang kita tambangin nih kompa lagi tambangin nih ini kita colokin ke lubang liter tengah ya nah ini kompresornya nih Nah kita pasang disini juga ada 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 pressure meternya ya cuman kemarin jatuh jadi kadang ngaco Nah kita nyalain kita tunggu ya kira-kira aja nih agak bener cuman kadang ngaco ini ini sensornya ya sensor yang tadi ke TPMS itu disini ada baterainya sistem sistem transfer datanya tuh pakai frekuensi nah kalau rasa kita udah cukup di sini terbaca 30 berapa tuh tadi ini mati kita matiin nah matiin kita pasang lagi sensornya coba berapa kita pasang ya oke kita lihat berapa kalau kebanyakan nanti kurangin lah kalau kurangnya kita tambahin ternyata ternyata berapa 36 36 ya kita tambah lagi lah nih kita udah tambah tadi ya kita cek lagi berapa cek lagi 39 yaudahlah nggak papalah lebih satu PSI ya papa ntar gampang kurangin nah begini nih enak banget nambahnya ini dipotong boleh nggak dipotong boleh oke mantap kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak